Ya dan bagaimanakah tanggapan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah terkait kebijakan penarikan kurikulum 2013 yang dianggap terlalu tergesa-gesa? Berikut wawancara Zelda Savitri dengan Mendikbud Anies Baswedan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memutuskan untuk menghentikan penerapan kurikulum 2013. Keputusan ini disambut baik oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah para orang tua murid, para siswa, dan juga para guru. Namun tidak sedikit juga yang mengecam keputusan ini. Kita akan berbincang langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Pak Anies, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kita bicara tentang topik hangat beberapa hari belakangan ini, kurikulum 2013. Bagi mereka yang mengalami mungkin dengan mudah bisa mengatakan ini keputusan yang baik, kami mendukung dan harus dilakukan ABCDE. Tapi bagi mereka yang tidak mengalami mungkin tidak memahami. Hanya bisa mengatakan mungkin ini ya, ini ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya kan, yang dirugikan siswa lagi. Secara singkat Pak Anies, apa alasan mendasar kurikulum 2013 harus diganti? Ya, jadi memang tantangan terbesar kami adalah menjelaskan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki anak yang sedang sekolah. Kalau mereka yang sedang sekolah, langsung tahu persis. Karena memang ada masalah besar di dalam implementasi. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya kata kuncinya adalah ketergesa-gesaan. Jika saja kurikulum dilaksanakan prosesnya secara lebih seksama, kita akan terhindari problem ini. Jadi kita lihat misalnya, dari ide sampai dengan desain, dari desain sampai dengan dokumen, dari dokumen sampai implementasi itu akan bisa selaras. Jika saja tidak diburu-buru. Tapi kita tahu prosesnya waktu itu sangat cepat. Lalu ketika implementasi, bayangkan dilaksanakan di seluruh sekolah, serempak. Bahkan sampai dengan tadi, saya tadi rapat di kementerian dengan seluruh pejabat terkait, itu untuk assessment saja, belum siap. Padahal semester sudah hampir habis. Jadi ketergesa-gesaan adalah kata kuncinya. Sementara PP nomor 32 tahun 2013 yang menjadi landasan ini mengatakan, ada waktu tujuh tahun untuk melaksanakan. Jadi tidak harus sebenarnya segera selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, perubahan itu memerlukan proses. Apalagi ini kurikulum. Kurikulum itu kan alat menstrukturkan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Dan jumlah pendidik kita, kalau bicara guru saja, itu jutaan, 3,1 juta total, 1,6 yang PNS. Itu juta orang tidak bisa dengan hanya penataran, sesudah penataran lalu jalan. Nah, saya ketika ditugasi untuk mengurusi kementerian pendidikan ini, begitu saya datang menghadapi challenge ini. Kenyataannya sudah berjalan dan kenyataannya di lapangan, guru belum lengkap pelatihannya. Buku belum siap. Guru pun punya masalah dengan penilaian. Lalu orang tua yang anaknya belajar merasakan beban yang luar biasa. Barangkali Mbak Zeda termasuk orang tua yang merasakan itu. Nah, ini tantangan yang saya hadapi. Kemudian, kita melakukan assessment. Jadi saya tidak buru-buru, begitu dilantik terus langsung. Henti kan? Tidak. Karena kata panuh justru Anda yang tergesa-gesa ini, baru sebulan menjabat sudah mau ganti kurikulum lagi. Ya, nah. Jadi kita sudah mendapatkan data dari pelaksanaan selama beberapa semester, ada yang tiga semester, ada yang dua semester lalu. Dari situ, kita simpulkan bahwa kesiapan sekolah harus diuji lagi. Mereka yang, dan kebanyakan masih belum siap. Karena itu kemudian kita hentikan dulu. Koreksi kurikulumnya, baru nanti secara bertahap. Nah, pertanyaannya kan sekarang begini Pak Anies. Sekarang kurikulum 2013 diputuskan untuk dihentikan. Tapi lalu apa? Bagaimana dengan anak yang misalnya sekarang duduk di kelas 5 SD, yang akan menghadapi ujian akhir nanti. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana? Mekanisme penerapannya ke depan. Jadi, kurikulum 2013 itu dilaksanakan di 3% sekolah di tahun 2013. 3% itu kira-kira 6.221 jumlahnya. 97% belum menjalankan. Baru 2014, 97% ini menjalankan. Dan disitulah terjadi banyak sekali masalah. Jadi, yang 97% ini akan kembali ke KTSP atau kurikulum 2014. 97% ini langsung kembali ke 2006. Itu pertanyaannya Pak Anies. Lalu bagaimana buku misalnya? Beli lagi? Jadi, kita kembali. Sekolah-sekolah ini baru melaksanakan selama 4 bulan. Kalau sekolah ini sudah melaksanakan 4 tahun, kembali lagi itu masalah. Tapi ini baru jalan 4 bulan. Justru jauh lebih mudah. Apalagi kita tahu ada hal-hal yang harus dikoreksi dari kurikulum itu. Kita akan bedah satu persatu Pak Anies. Hal-hal apa yang harus dikoreksi? Apa idealnya seperti apa? Sistem penilaian misalnya itu yang seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami.